Kita beralih ke informasi lainnya saudara, polisi menangkap 5 begal calon siswa bintara polisi di kawasan Kebonjeru ke Jakarta Barat pada Sabtu lalu. Satu orang pelaku tewas ditembak karena melawan saat ditangkap dan jenazahnya langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Sementara, 4 tersangka lainnya telah mendekam di ruang tahanan di Treskrimum Polga, Metro Jaya. Polisi menyebut 5 pelaku yang terdiri dari 3 pelaku utama, 1 orang pelaku penjual motor dan 1 orang penada hasil curian. Di mana kami berhasil mengamankan 5 orang, 3 orang pelaku utama, 1 orang pelaku yang menjual motor dan 1 orang pelaku yang membeli motor hasil curian tersebut. Kita menyebutkan penangkapan pada pada hari Rabu tanggal 15 Mei, kurang lebih jam 2 subuh. Kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku. Namun, dalam pengembangan tersebut, pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur. Menyebutkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki. Sebelumnya, calon siswa Bintara Polri bernama Satrio Mukti Raharjo dibegal saat dalam perjalanan menuju lokasi tes calon siswa pada Sabtu dini hari 11 Mei lalu. Lokasi pembegalan di Jalan Arjuna, Kebonjeru, ke Jakarta Barat. Meski sempat melakukan perlawanan, pelaku berhasil membawa kabur motor dan ponsel korban yang juga atlet karate dengan total kerugian mencapai 25 juta rupiah. Silakan Ya Bum 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 Terima kasih.